Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Wapur Tenggo kembali. Yang Choco Series, Choco Tiramisu. Nah, ini Choco Tiramisu. Sebelumnya, saya sudah mereview yang Choco Japa Moka. Wapur Coklat Moka. Nah, ini Wapur Rasa Coklat Tiramisu. Ini ada halalemuinnya, Choco Series. Ada logo OT-nya. Nah, produksi oleh PT. Ultra Prima Abadi. Pasuran Indonesia berat versinya 130 gram. Harganya Rp5.000. Sama seperti yang Tenggo Choco Moka. Baru, berapa lapis? Ratusan, katanya ya. Nah, ini bangga buatan Indonesia. Ini saat penyajiannya seperti ini ya. Dengan tiramisu, coklat seperti ini. Kita lihat bagian sampingnya. Ini ada Tenggo Choco Tiramisu. Bagian atasnya juga sama ya. Tulisan Choco Tiramisu juga. Nah, ini dari segi tampilan depannya seperti ini. Kita lanjut ke bagian belakang. Ini ada Tenggo Choco Tiramisu. Warnanya hijau. Ini mengatakan pada Tenggo Tiramisu yang dulu sempat ada di pasaran ya. Sepertinya ini ribbon kembali dengan Tenggo Choco Tiramisu ya sekarang. Nah, ini nikmati wapurannya dengan perpaduan rasa coklat dan tiramisu yang unik di setiap lapisannya. Berapa lapis? Ratusan. Kita lihat di bagian bawahnya ada informasi nilai gizi. Kita lihat saja 20 gram. Jadi sajian berkemasan. Lemak total dan sebagainya. Ini ada karbohidrotal, gula, garam, dan sebagainya ya. Banyak kita lihat komposisi. Ada tepung terigu, gula, lemak roti, lemak roti nabati, terus ada minyak nabati, kakao bubuk 2,5%. Kakao nabati bubuk, maltodexin, boi bubuk. Kalsium karbonat, pengusir sin kedelai, susu bubuk, pool cream 0,7%. Garam, kopi instan 0,25%, terus ada perisa sintetik, pengembang warna alamik. Caramel khas 4, kakao masak 0,03%, setar tepung telur. Di bawahnya ada informasi alergen. Di bawahnya lagi ini versi bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bisa lihat sendiri ya, untuk segi komposisi. Kita lihat bagian sini bisa dipesan di artaboga.com Di bawahnya ada Facebook, Twitter, dan juga Instagram dari Waport Tenggo. Ada Customer Care, OT juga, terus ada bangsa-bangsa pada tempatnya, ada QR Code BPM RI, serta di sini ada barcode-nya juga. Seperti itu mungkin dari segi tampilan kemasan Tenggo Choco Tiramisu. Bagaimana dengan isinya? Oke, saya buka dulu Waport Tenggo Choco Tiramisu-nya. Oke, saya buka dulu. Seperti apa isinya dari Waport Tenggo yang satu ini. Warnanya ini kurang lebih sama. Tapi ini lebih terang ya, segi warnanya. Oke, saya coba dulu. Yang Choco Japa Moka agak lebih gelap ya. Nah, ini Waportnya seperti ini. Oke, saya coba dulu. Seperti apa rasanya. Waportnya benar-benar renyah dan garing banget. Ini lebih enak yang dari Choco Japa Moka ya. Waport Tenggo Choco Tiramisu ini lebih enak. Coklat dan juga tiramisu-nya cukup berasa banget. Lapisannya juga tuh bisa dilihat sendiri ya. Lumayan agak tebal ya. Lumayan agak tebal ya sedikit. Tapi ini rasanya benar-benar mantap dan enak. Sangat direkomendasikan untuk dicoba dari Tenggo Choco Tiramisu-nya. Bagaimana pendapat kalian tentang produk yang satu ini? Tenggo Choco Tiramisu dari Tenggo Choco Series. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.